Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan yang kedua adalah Tuhan yang merubah kehidupan kita. Kita tentu biasanya sangat pandai berdoa agar Tuhan merubah hidup saya menjadi lebih baik. Dalam aspek apa? Yaitu di dalam aspek ekonomi, di dalam aspek kelancaran, di dalam aspek seluruh kebutuhan. Tuhan ingin merubah hidup kita, nasib kita menjadi lebih baik, ekonomi kita menjadi lebih baik, kesehatan kita menjadi lebih baik. Tetapi ada satu pertanyaan. Yaitu apakah kemudian Tuhan merubah kita, yaitu secara karakter kita lebih baik? Keteladanan hidup kita lebih baik. Kalau berbicara tentang kebutuhan itu semua manusia punya insting yang sama. Kalau sakit dia ingin sembuh. Kalau sedang menghadapi masalah, dia ingin supaya masalahnya cepat selesai. Kalau dia sedang berharap sesuatu, maka dia akan terus berdoa ya Tuhan, segerakanlah apa yang saya minta, yang saya harapkan. Itu segera tersedia. Bagi yang punya hutang mungkin berdoa ya Tuhan, biarlah hutangku besok selesai. Atau kreditku besok selesai. Permasalahanku besok selesai. Itu bicara tentang lima roti dan dua ikan. Itu berbicara tentang orang kusta yang disembuhkan. Itu berbicara tentang orang buta yang kemudian bisa melihat. Itu berbicara tentang orang tumpu yang berjalan. Itu semua berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan. Tetapi ada satu aspek. Sewaktu kita berdoa Tuhan adalah pertolonganku. Yaitu apakah Tuhan mengubah kehidupanku menjadi lebih baik? Apakah Tuhan mengubah kehidupanku menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Apakah Tuhan mengubah kehidupanku meninggalkan hidup lamaku? Lalu kemudian aku mencapai sebuah kehidupan yang baru. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang punya karakter berani mengosongkan diri kenosis. Dan menjadi sama seperti Kristus. Kristus yang mau jadi sama dengan manusia. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dia rela dihinakan. Itu berbicara tentang sebuah pertolongan yang ingin Tuhan mintakan, yang ingin kita mintakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan aku menjadi seperti Kristus. Doa-doa tentang kebutuhan kita biasanya jadikan aku seperti yang aku mau. Tetapi Tuhan meminta kita jadikan aku seperti Kristus. Supaya aku sama dengan kebangkitan, aku pun juga sama dengan kematiannya. Menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu problem terbesar, bahwa manusia itu seringkali meminta berkat Allah. Tetapi pernahkah setiap kita berdoa, ya Tuhan tolonglah aku. Tidak hanya menjadi pencari berkat. Tidak hanya menjadi pengejar berkat. Tetapi aku sebagai saluran berkat. Salah satu di dalam saluran berkat, tidak hanya berbicara tentang kita memberi makan, kita memberi pakaian. Kita menyungguk orang yang sakit, menyungguk yang di dalam penjara. Memperhatikan anak yatim, para janda. Tetapi ada aspek itu perubahan karakter. Seringkali orang yang semakin dekat dengan Allah, dalam tanda kutip, maka yang berubah itu perilaku rohaninya. Tetapi seringkali menjadi orang-orang yang sombong, arogan, menjadi ahli-ahli Taurat di masa kini. Si Yogyanya seseorang yang sudah semakin dekat dengan Allah. Dia tidak hanya meminta pertolongan Tuhan untuk berkat-berkat yang disampaikan tadi. Tetapi meminta pertolongan kepada Tuhan. Agar Tuhan mengubah kehidupanku, memiliki karakter-karakter Kristus. Apa karakter yang seringkali menjangkiti orang-orang yang percaya? Yaitu kesombongan, keangkuhan, dan kehidupan seorang hani. Saya mengambil satu sendok seperti ini. Saudara-saudara, sendok ini adalah gambaran Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Kita makan sehari tiga kali. Tetapi sendok ini juga menggambarkan tentang keangkuhan dan kesombongan kita. Kita merasa kita mampu ya seperti sendok ini. Kalau saudara lihat, sendok ini ada dua, kecembung dan cekung. Ya, cembung bagian sini, cekung bagian sini. Nah, kalau itu cembungnya keluar, kalau cembungnya keluar seperti ini, waktu saya melihat di kepala saya cembungnya keluar, maka yang dilihat di cermin sendok ini, kepala saya di bawah, badannya di atas. Tapi kalau cembungnya itu ke dalam, cembungnya itu ke dalam, maka saya akan melihat badan saya itu di atas, kepala saya di atas, badannya di bawah. Nanti silakan dipraktekan. Nah, orang-orang yang sombong itu, itu Tuhan bisa tekuk, Tuhan bisa hancurkan, Tuhan bisa luluhkan, dengan caranya. Firman Tuhan berkata, aku bisa meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Kita lihat akan sendok ini, satu, dua, tiga. Satu. Kalau Tuhan itu mau membuat sendok ini kemudian menjadi bengkok, tanpa diperbuat apa-apa, maka itu adalah Tuhan punya kesanggupan, Tuhan punya kuasa seperti ini. Saudara-saudara, itu adalah peragaan, itu adalah karena saya dari kecil suka bermain sulap, tapi ini adalah ilustrasi yang boleh mengingatkan kita. Biarlah kita meminta kepada Tuhan pertolongan, tidak hanya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, kesehatan, dan lain-lain. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, ya Tuhan, ubah karakterku, agar aku menjadi orang yang semakin baik, menjadi orang yang semakin rendah hati, menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus, punya kerendah hatian, punya kasih, punya kenosis, yang mau melepaskan segala keakuan, melebaskan segala bentuk-bentuk yang kami miliki untuk kami sombongkan. Biarlah Tuhan akan menolong. Tuhan menolongku menyediakan kebutuhanku. Yang kedua, Tuhan menolongku mengubah karakterku. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Dari Masmur 121, Tuhan menolongku, biarlah pertolongan, penyediaan, memberikan segala macam kebutuhan kami, tapi juga Tuhan menolongku, agar Tuhan mengubah karakterku, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan, yang berkati kita semua. Terima kasih telah menonton!